5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2, selalu berhemat energi Subtema 1, sumber energi Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo adik-adik amati lampu di sekitar kalian Mengapa ya lampu itu bisa menyala? Dari mana sumber energinya? Ayo kita pelajari bersama-sama Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya Amatilah gambar berikut ini Perhatikan gambar berikut adik-adik Kita menggunakan energi listrik untuk membantu aktivitas kita sehari-hari Contohnya TV sumber energinya adalah dari listrik Kulkas juga dari listrik juga Lampu Lampu sumber energinya juga dari listrik AC Kipas angin Komputer Itu semua sumber energinya berasal dari listrik Jadi Salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia adalah listrik adik-adik Coba kalian bayangkan jika tidak ada listrik di sekitar kita Kalau kita mati lampu saja sudah bingung ya adik-adik ya Nah sudah gelap, panas mungkin karena tidak bisa menyalakan kipas atau AC Itu yang kita rasakan ketika tidak ada sumber energi listrik di sekitar kita Apa yang diceritakan pada gambar tersebut adik-adik Nah dari gambar ini menceritakan bahwa manusia itu hidup tidak lepas dari energi listrik Televisi sendiri bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi suara Jadi adik-adik dalam cerita gambar ini menandakan bahwa manusia juga tidak bisa lepas dari sumber energi listrik Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik Nah kalian bisa menyebutkan misalnya televisi ini bersumber dari energi listrik Yang diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi Lalu misalnya lampu lagi Lampu ini peristiwa yang terkait dengan sumber energi listrik juga Karena lampu ini sumber energinya adalah listrik Nah ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas Nah kalian bisa sebutkan contoh elektronik lain yang menggunakan sumber energinya adalah listrik Tuliskan juga gagasan pokok dari gambar ini Nah gambar ini gagasan pokoknya adalah Salah satu sumber yang sering digunakan manusia adalah sumber energi listrik Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari Dengan adanya energi listrik kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain Kita semua berhak mendapatkan energi listrik Tetapi adik-adik perlu kalian ingat kita juga punya kewajiban Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi listrik Tentunya kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban Hak itu apa yang harus kita terima Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan Dalam kaitannya dengan energi listrik Kita itu mempunyai hak untuk mendapatkan listrik Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Di sini ada seorang anak yang sedang tidur Laptopnya menyala Suara laptopnya menyala Tetap dinyalakan TV-nya juga menyala Tapi malah ditinggal tidur adik-adik Nah menurut kalian bagaimana ya gambar ini? Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Yuk kita jawab pertanyaan berikut Apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan Pasti kita berhak adik-adik Menyalakan televisi Karena kita berhak mendapatkan energi listrik Lalu yang kedua Apa yang terjadi jika TV menyala Tetapi tidak ada yang menontonnya? Seperti gambar ini Ya Akan boros energi listrik ini adik-adik Karena tidak ada yang menonton Tapi TV-nya tetap menyala Jadi itu kan boros energi listrik Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur adik-adik? Nah kalau kalian akan tidur ya matikan semua barang elektronik kalian Contohnya TV Lalu laptop Bisa kalian matikan lampu Untuk Menghemat energi listrik Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah yang perlu anak ini perbaiki adalah Harusnya dia mematikan semua barang elektronik Sebelum dia tidur Bandingkan dengan gambar ini adik-adik Nah disini ada gambar Satu keluarga yang nonton televisi bersama Pertanyaannya Apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya kita berhak adik-adik Kita berhak menyalakan televisi Dan berhak mendapatkan sumber energi listrik Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Nah nonton TV bersama anggota keluarga itu ada manfaatnya Bisa menjalin kekeluargaan Bisa akrab ya dengan keluarga Lalu bisa menghemat energi juga Coba adik-adik bayangkan Ayah menonton televisi sendiri di kamar Ibu menonton di ruang tamu Adik menonton televisi di kamarnya mungkin Itu akan lebih boros energi Dan ada kekurangannya disitu apa? Tidak ada rasa kebersamaan di dalamnya Berikutnya apa yang akan terjadi Jika setiap anggota keluarga Menonton televisi sendiri-sendiri Apa yang akan terjadi adik-adik? Ya tentunya boros energi listriknya Lalu tidak terjalin kebersamaan Itu akibatnya adik-adik Lalu hal baik apa yang dapat kita contoh Dari gambar di atas Hal baiknya ya Tercipta kebersamaan dalam keluarga Jadi disitu ya Kita bisa bercanda bersama Bisa menonton bersama Itu adik-adik hal baik Yang bisa kita contoh dari gambar tersebut Nah ini adalah langkah tepat untuk berhemat Kak Citra ambil dari gambar dari PT PLN Nah perusahaan listrik negara Nah ini adalah contoh Langkah-langkah yang tepat untuk menghemat Energi listrik Yang pertama matikan Peralatan elektronik Seperti TV, radio, VCD, dan lain-lain Apabila sudah tidak digunakan lagi Lalu yang kedua Usahakan menanak nasi Pada saat mendekati waktu makan Bila orang tua kalian Menanak nasinya pakai rice cooker Itu mendekati waktu makan Baru menanak nasi Berikutnya Aturlah suhu lemari es Sesuai dengan kebutuhan Karena semakin dingin Maka semakin besar pula Energi listrik yang dibutuhkan Jadi Suhu di dalam lemari es ini Harus diatur Karena kalau semakin dingin Ya nanti Energi listriknya juga semakin besar Yang keempat Gunakan mesin cuci Sesuai dengan kapasitasnya Untuk mengurangi beban Pemakaian energi listrik Jadi Kalau mencuci ya Kita mencucinya Kalau baju kita sudah menumpu Agak banyak Jangan cuma satu Dua baju lalu dicuci Itu boros energi listrik Berikutnya Aturlah panas setrika Sesuai dengan jenis bahan pakaian kita Yang keenam Gunakan pompa air Apabila air Dalam bak penampungan Sudah hampir habis Ini adalah Langkah tepat Untuk berhemat Energi listrik Ada juga Contoh yang lain Yaitu Seperti ini Adik-adik Kak Cita ambil Dari Kominfo Nah Adik-adik bisa lihat Di sini Bagaimana kita Menghemat listrik Di rumah kita Dari pemakaian kulkas Sendiri ya Pastikan pintu kulkas Selalu tertutup rapat Isi kulkas secukupnya Jangan sering Membuka pintu Kulkas Lalu untuk AC Kalian yang di rumah Kalian ada AC Matikan AC Bila ruangan Tidak digunakan Atur Suhu AC Sesuai kebutuhan Sekitar 24-27 derajat Celcius Jadi gunakan timer Untuk mengatur Pemakaian AC Gunakan kapasitas AC Yang sesuai dengan Volume ruangan Lalu untuk Menghemat Lampu Matikan lampu Bila ruangannya Tidak digunakan Pergunakan lampu Hemat energi Dan kurangi Pemakaian lampu Pijar Bebersihkan lampu Secara berkala Untuk mesin cuci Sendiri Kita juga harus Menghemat listriknya Gunakan mesin cuci Hanya pada saat Kucian banyak Pakai mesin cuci Sesuai dengan Kapasitasnya Isi air Sesuai petunjuknya Dan Kurangi penggunaan Pengering listrik Dan lakukan pengeringan Dengan panas Matahari Secara langsung Lalu untuk Penggunaan komputer Itu mematikan Layar monitor Apabila sedang istirahat Gunakan Resolusi display Atau gunakan Kecerahan Kepada Komputer Atau pada laptop Itu dengan rendah Kalau kalian punya Laptop adik-adik Nah ini tadi adalah Tips mudah Hemat listrik Di rumah Sekedar mematikan lampu Saat tidur Menyalakan barang elektronik Hanya ketika kita butuhkan Adalah hal sederhana Yang bisa kita lakukan Untuk menghemat Energi listrik Menggunakan listrik Dengan bijak Adalah ketika kita Menghematnya Hemat energi listrik Artinya kita sudah Melaksanakan Hak dan kewajiban Secara seimbang Jadi kita menerima Hak kita Kita juga harus Melakukan Kewajiban Kita Demikian adik-adik Pembahasan kita Di tema 2 Subtema 1 Pembelajaran yang keempat Semoga Adik-adik semua Dapat memahami Apa yang Kak Citra Sampaikan Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu share Ke media sosial kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa